kenapa banyak maling, banyak perampok, banyak korupter, banyak pejabat menyalahgunakan kekuasaan karena gak bertakwa, urusan takwa bukan cuma di masjid, urusan takwa harus kita wujudkan juga dimana? di kantor pemerintah, di istana, di kantor menteri, di pasar, di lembaga-lembaga pendidikan kita dari TK sampai berguruan tinggi, jangan sampai orang berpendidikan tinggi malah tidak punya akhlak nah ini harus ada purikulum takwanya jadi tujuan utama kita berpuasa, target utama kita berpuasa ini adalah untuk apa? bertakwa kepada Allah bertakwa kepada Allah itu adalah inti daripada agama setelah tawhid apa cukup orang mengesahkan Allah? gak cukup, dia harus bertakwa maka Ramadan sebagai bulan untuk kita melatih ketakwaan kepada Allah jadi ketakwaan ini perlu dilatih Pak gak bisa cukup diinstruksikan, gak bisa cukup diwasiatkan oleh khatib Jumat cara kita menanamkan ketakwaan kepada Allah ini dilatih dengan apa? dengan praktek nyata nyatanya bagaimana? dengan berpuasa makanya karena puasa itu adalah praktek kita mengerjakan perintah Allah apa perintah Allah? berpuasa kemudian kita puas puasa itu udah taqwa satu kemudian kita meninggalkan larangan Allah apa larangan Allah? kata Nabi SAW dalam hadis kalau ada orang berpuasa mestinya yang dilakukan apa? tidak boleh dia berbuat fasik tidak boleh dia berkata kotor berkata keji tidak boleh dia berbohong jadi semua perbuatan-perbuatan dosa harus kita tinggalkan jangan puasa-puasa tapi bohong jalan terus nilap duit jalan terus zibahin orang jalan terus ngambil hak orang lain jalan terus gak boleh nah ini namanya kita belum bertakwa kepada Allah Allah SWT nah makanya puasa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tapi kalau puasa hanya selebrasi hanya perayaan hanya festival tapi tidak diiringi dengan apa? sikap dan jiwa taqwa kepada Allah maka itu tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya ibadah puasa yaitu selamat menikmati Terima kasih.